Tuh, saya sudah berusaha teriak, minta tolong, kan tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dan manusia itu mengambil tanah yang masih basah untuk menuduk mulutku. Seperti yang tidak teriak, benar, seketika itu saya yang hanya menggunakan satu mulai jari diparik sama dia dan dirobitlah celana dalanku. Padahal saya diperkosa tepat di sumur ini. Tuh, saya memperotek. Dan manusia itu sudah benar-benar nekat. Sehingga alat-alat untuk menggali sumur itu pun dibenturkan ke kepala dan ke leherku. Setulah. Hingga saya mati pun manusia itu masih meneruskan hewan nafsunya denganku. Sekejap sekali. Sekejap sekali. Benar-benar manusia pejat. Sekejap sekali. Karena itu kamu melakukan seperti ini. Mbak, sadar nggak kamu? Yang kamu takuti adalah bukan orang yang melakukan itu. Bahkan kamu mengenal orang-orang yang punya sawah ini. Tapi, saya menaruh dendam atas adanya sumur ini. Adanya sumur ini telah terjadinya pemerkosaan dan pembunuhan pada diriku. Jika tidak ada sumur ini, semua itu tidak akan terjadi. Gimana ya? Dibilang iya, ya iya. Tapi, terus kalau kamu melakukan itu kepada orang-orang yang nggak bersalah denganmu. Itu ya salah juga, Mas Ibu. Nah terus setelah kejadian itu, mayat kamu gimana? Langsung ditemukan. Ada pelakunya? Pada waktu itu, manusia itu langsung ditangkap polisi dan dipenjara. Oh, tapi kan untuk kasus ini, untuk hukumnya sudah selesai semua. Sudah teratasi semua. Terus mayatmu ditemukan dan diguburkan secara raya juga. Ya, seperti ini ya Mbak ya. Mohon maaf. Sebelumnya dengan Mbak siapa saya ngobrol ini? Nama saya Meliana. Mbak Meliana. Nah. Seperti ini Mbak. Sudahlah. Dengan jangan lakukan ini. Dendam itu jika dirasakan mau sampai kapanpun dan ke siapapun nggak akan terbalaskan Mbak. Karena sejatinya dendam itu bukan menyelesaikan masalah akan tetapi malah memperpanjang sebuah masalah. Nah, saya peringatkan dengan secara baik-baik untuk Mbak Meliana ini kembali ke asal yang jeningan. Jangan bersinggungan lagi dengan manusia. Dan saya mohon ini peringatan sekali dan terakhir saya untuk Mbak Meliana. Kasian para petani-petani di sini Mbak. Mereka semoga keringan dan harus mengambil airnya itu dari sungai yang mungkin jaraknya jauh-jauh banget dari sini. Dengan adanya sumur ini pasti mereka sangat terbantu. Akan tetapi semenjak dendam Mbak Meliana ini terbakar dan selalu menampakkan diri kepada petani-petani akhirnya. Terjadilah seperti ini. Ini sudah berapa tahun ini sampai seperti ini. Kamu melakukan dengan seperti ini. Sudah sangat lama. Nah, ini nanti saya akan lapor kepada Pak RT jika dengan Mbak Meliana ini nanti setuju untuk pergi dari tempat ini. Jangan bersampuran lagi dengan manusia. Dendam itu tidak akan pernah selesai jika ingin selalu membalas-balaskan. Saya mohon pergi dan peringatan ini sekali dan terakhir. Kalaupun saya pergi, sumur ini tidak akan bisa digunakan. Ya entah bisa digunakan atau tidak ya saya nggak tahu. Memang kenapa kalau kamu bilang seperti itu? Karena saya telah menutup sumber air yang ada di sana. Ya, saya mohon apa yang telah kamu tutup dibuka lagi. Jika manusia-manusia yang ada di sana. Jika manusia-manusia yang ada di sana menginginkan sumur ini masih bisa digunakan lagi. Siramlah dengan air suatu. Maka sumber itu akan keluar lagi. Oke, nanti akan saya sampaikan. Yang penting jenengan tidak mengganggu manusia-manusia yang ada di sini lagi. Ya. Baiklah. Ya, saya sangat berterima kasih dan mohon maaf mencampuri jenengan. Dan saya sangat bangga pada malam hari ini. Ada makhluk yang kooperatif. Ada makhluk yang sekali dinasehati. Apa sih Mas Tuka? Ada makhluk yang sekali dinasehati itu langsung mengerti, langsung paham dan manut seperti itu. Sebenarnya, saya setelah kejadian itu hanya ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada manusia. supaya benar-benar ada manusia yang mengetahui cerita aslinya itu seperti apa. Loh, nah memang yang mereka tahu selama ini itu ceritanya seperti apa? Yang mereka tahu saya ini wanita penggoda. dan mungkin kematian saya di situ sebagian dari manusia yang ada di sini tidak percaya kalau laki-laki itu yang membunuh saya. Nah, memangnya yang saat ini orang tahu itu jenengan mati kenapa di dalam sini? Setahu manusia-manusia yang ada di sini hanyalah saya ini dijadikan tumbal dan karena lagi-lagi itu yang terakhir di sini jadi dialah yang menjadi korbannya. Tapi karena ya iya sih karena nggak ada saksi, nggak ada apa-apa si pelaku ya bebas merangkai ceritanya sehingga mungkin dia nggak bersalah dan jika pun di satu hukuman mungkin berat, eh apa, ringan gitu. Ya sudah, ini ini kan saya rekam saya jadikan video yang nanti akan menjadi laporan saya mohon izin kepada jenengan ya dan saya pastikan setelah ini nanti semua orang akan tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa yang Mbak inginkan terima kasih terima kasih saya juga mohon pamit terima kasih sudah operatif Assalamualaikum 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 baik teman-teman baik teman-teman ternyata panjang sekali ceritanya dan kita harus segera bergegas dan melaporkan kejadian ini kepada pihak warga setempat dan kepada warga yang melaporkan kepada kami tadi dan memang ada penunggunya disini penunggu asli yaitu Mbak Dirio tapi dulu waktu pembuatan sudah disarati sudah disajini dan itu adalah bentuk penghormatan bentuk sebuah penghormatan tidak lain tidak lebih atau tidak menuhankan makhluk itu tidak hanya saling menghormati jadi disini ada makhluk manusia membutuhkan tempat ini ya jika saling menghormati ya seperti inilah Mbak Dirio menerima bahkan membantu memperingan dan manusia juga dapat menikmati manfaat dari sumur ini sudah kita langsung ke mas-mas yang tadi yang lapor tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menerima kasih menerima kasih menerima kasih menerima kasih menerima kasih menerima kasih